. Petronas Yamaha SRT, disebut akan menjadi tim baru Valentino Rossi. Tim Malaysia itu menegaskan tak mau sekadar menjadi tim terakhir dedakter, sebelum pensiun. Kontrak Rossi tak diperpanjang oleh Yamaha. Ikatan VR46 dengan pabrikan asal Jepang itu selesai di akhir musim ini. Satu slot pebalap Petronas Yamaha kosong, setelah ditinggal Fabio Quartararo, yang diplot menggantikan Rossi. Italiano itu pun disebut, akan merapat ke sana. Bos Petronas Yamaha, Razlan Razali, menuntut lebih dari Rossi. Dia tak ingin Rossi cuma numpang pensiun di timnya. Kami tak ingin Valentino hanya mengakhiri karirnya bersama kami sebagai tahun terakhir untuknya. Kami ingin dia meraih hasil bagus, kompetitif, dan berjuang untuk podium, kata Razali di GP1. Andai dia bisa menunjukkan itu di usianya, dia masih kompetitif, semua bisa terjadi di tahun itu dan apapun, bahkan kalau dia ingin lanjut lebih lama lagi, bisa didiskusikan, kata dia menambahkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Rossi memang kurang kompetitif. Terakhir kali Rossi memenangi balapan di MotoGP Belanda 2017. Setelah itu, Rossi puasa kemenangan dalam 46 balapan. Rossi mencatatkan 9 podium. Rinciannya, Rossi membukukan 4 kali finish runner up, dan 5 kali menempati podium ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.